Infinix Hot 40i adalah sebuah HP yang memiliki tagline HP Gaming Anti-Nge-Lag ya guys Jadi ini adalah HP terbarunya dari Infinix yang dijual di bawah harga 2 juta rupiah ya guys dan ini akan dijual resmi di tanggal 20 Februari ya guys dan kalau misalnya kalian tertarik untuk beli ini langsung saja nanti kita akan taruh link pembeliannya di deskripsi video itu kalian bisa belanja di tanggal 20 Februari dan ada harga spesialnya dan apakah HP ini memang layak untuk kalian beli? apakah memang sesuai dengan tagline-nya? mari kita lakukan review dari Infinix Hot 40i ini ya guys sebelum kita lihat reviewnya mari kita lakukan unboxing terlebih dahulu dari Infinix Hot 40i ini ya guys mari kita buka produk terbarunya Infinix yaitu Infinix Hot 40i jadi disini itu dia membawa spesifikasi secara singkat di depan sini dia membawa storage 256GB RAM-nya 8GB kemudian ada Magic Ring ada 90Hz punch hold screen 50MP dual camera dan 32MP selfie camera dan disini kita mau lihat disini dia ada side mounted fingerprint jadi ada fingerprint samping kemudian ada 18W fast charge kemudian disini ada octa-core chipset nanti kita akan coba cek untuk spesifikasinya disini ada si unit SOC Tiger T606 kemudian resolusinya HD plus ya kemudian disini Android T itu Android 13 ya kayaknya nanti kita coba cek untuk sensornya nanti kita juga coba cek ya disini kita buka saja untuk kelengkapannya seperti apa ini katanya sih adalah HP gaming anti-like-nya Infinix yang terbaru ya guys jadi yang terbaru dan termasuk budget friendly ya kita buka saja untuk kelengkapannya disini kita mau buka disini ada HP-nya ya ada HP-nya kemudian disini kita mau lihat ada petunjuk penggunaannya kartu garansi kemudian kalian akan dapat clear case ya soft case ya lumayan nice guys soft case kemudian ada USB-A atau USB type-C kemudian disini ada SIM card ejector kemudian disini ada kepala charger kepala chargernya disini sudah langsung 18W ya istimewa sudah complete lah guys dan kita bereskan box-nya baru kita fokus ke HP-nya sebentar oke kita fokus ke HP-nya disini kita keluarkan untuk HP-nya sendiri dia modelnya seperti ini wow ya ini nice ya untuk desainnya juga ya ini bahan back cover-nya juga enak nggak fingerprint magnet ya terus kemudian di bagian atas disini nggak ada apa-apanya di bagian kanan ada volume-volume-down tombol power scale goes fingerprint scanner di bagian bawah ada speaker ada USB type-C ada microphone ada headphone jack 35mm kemudian di bagian kiri ada SIM tray kita coba keluarkan untuk SIM tray-nya kita mau lihat untuk SIM tray-nya seperti apa disini dia ada 2 plus 1 ya nice ya kita akan setup dulu nanti kita akan tunjukkan kepada kalian detail yang lebih lengkap mengenai spesifikasinya ya guys secara sekilas untuk spesifikasinya RAM-nya RAM 8GB plus 8GB extend RAM kemudian storage-nya 256GB tapi sisa 216,43GB dari 256GB kalau kalian pakai kemudian bluetooth-nya bluetooth 5.0 kemudian untuk prosesornya tadi sudah kita sebutkan Uni SoC Tiger T606 terus kita lihat untuk layarnya disini layar IPS HD plus 90Hz kemudian untuk baterainya di 5000mAh kemudian disini Android-nya masih Android 13 security 5 Oktober 2023 cuma ada update nanti kita akan bahas setelah update waktu review ini kita akan bahas mengurangkan update yang terakhir kemudian kita cek untuk ada F-check-nya disini kita bisa lihat untuk audionya support, MIDI support USB host sudah support OTG aksesori support fingerprint ada side fingerprint ada face unlock ada NFC ya kemudian ada GPS kemudian wide-fine-nya disini L3 jadi kalau nonton Netflix maksimal 540p untuk sensor-nya sendiri disini untuk gyroscope-nya masih virtual gyro kemudian untuk magnetic orientation astronometer ada light sensor ada disini untuk storage-nya UFS ya guys UFS 296GB kita cek untuk kameranya disini kameranya disini 50MP dan 32MP untuk kamera depannya kita coba buka untuk aplikasi kameranya kita mau lihat untuk tampilannya seperti apa disini ada foto ada video ada short video kemudian ada beauty portrait super night pro panorama dokumen ultra HD air shot timelapse slow motion untuk pro sendiri dia lengkap ya untuk settingnya terus untuk video dia bisa sampai berapa ini 1080p ya 30fps disini ada oh ada flash-nya disini eh sorry ada flash untuk belakangnya ya kalian bisa rekam video sambil aktifin flash-nya terus ada kurang lebih seperti itu dan mari kita review HP dari Inflix Hot 40i ini ya guys setelah kalian nonton video unboxing-nya mari kita bahas untuk review dari HP ini jadi aspek pertama yang akan kita bahas ada dari sisi performance-nya dimana kita secara penggunaan harian sebenarnya tidak ada masalah yang berarti ya guys memang kita masih menemukan ada sedikit starter ketika kita buka tutup aplikasi di beberapa aplikasi tertentu tapi overall sebenarnya tidak terlalu ada masalah secara penggunaan harian kemudian bagaimana dengan benchmark-nya terlebih dahulu kita coba untuk mengetahui performance-nya di HP ini kita coba menggunakan Geekbench 6 kalian bisa lihat skornya di dalam kalian kemudian kita coba menggunakan 3DMark Wildlife kalian bisa lihat skornya di dalam kalian dan terakhir kita coba menggunakan PCMark kalian bisa lihat skornya di dalam kalian overall sebenarnya secara benchmark memang menunjukkan bahwa ini adalah HP kelas entry yang punya performance masih menarik untuk di awal 2024 kemudian bagaimana dengan game yang sendiri kita coba 5 game jadi disini kita akan coba 5 game game Mobile Legends kalian bisa lihat untuk setting-nya untuk rata-rata FPS-nya juga kemudian game PUBG Mobile kalian bisa lihat untuk setting-nya kemudian kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya kemudian game game COD Mobile kalian bisa lihat untuk setting-nya untuk rata-rata FPS-nya kemudian game Free Fire yang memang merupakan kerjasama dari Infinix Hot 40 series ya guys jadi Infinix Hot 40 Pro dan Hot 40i itu bekerjasama dengan Free Fire untuk memberikan optimalisasi software untuk bermain game yang lebih optimal dan kalian bisa lihat untuk setting-nya dan untuk rata-rata FPS-nya juga kemudian terakhir kita coba menggunakan game Genshin Impact kalian bisa lihat untuk setting-nya dan untuk rata-rata FPS-nya overall sebenarnya buat gaming memang bisa dibilang tagline-nya itu sesuai jadi gaming anti-lag jadi memang secara rata-rata FPS-nya pun menunjukkan bahwa semuanya di atas 30 FPS untuk rata-rata-ratanya memang untuk game Genshin agak sedikit berat tapi overall sebenarnya itu masih bisa dimainkan juga guys di HP ini dan ya gue coba banget buat Infinix memberikan performance yang seperti itu cuma memang perlu ada perbaikan secara minor secara mungkin untuk lebih performanya lebih smooth lagi ketika digunakan buat harian ya guys aspek berikutnya dari sisi kamera di mana HP ini membawa kamera 50MP dan juga kamera depan sebesar 32MP kualitas kameranya bisa dikatakan sesuai dengan kelas harganya kita tidak bisa bilang ini bagus banget ya tapi kita bisa bilangnya cukupan saja jadi ya kalian bisa untuk sampel foto dan videonya setelah ini ya guys oke guys ini dia adalah sampel kamera depan dari Infinix Hot 40i kalau kita gunakan buat perekaman video di mana menurut kalian apakah bagus atau tidak kalau menurut kita sih ya masih termasuk cukupan untuk kelas harganya meskipun dynamic range-nya juga tidak terlalu kelihatan disini tapi menurut kita masih termasuk oke lah guys dan silahkan tulis pendapat kalian di komentar mengenai kuatres kamera depan dari Infinix Hot 40i ini ya guys oke guys ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Infinix Hot 40i jadi kalau kita gunakan buat perekaman video kurang lebih seperti ini dan ya bisa kalian lihat untuk kualitasnya seperti itu yang kalian bisa lihat dynamic range-nya masih kurang lebar sebenarnya tapi ya kayaknya fokus utama dari HP ini bukan di sisi kamera sih guys tapi ya silahkan tulis pendapat kalian di komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Infinix Hot 40i ini ya guys oke guys ini dia adalah uji coba kamera depan dari Infinix Hot 40i untuk perekaman video bisa dikatakan ini kualitasnya meskipun banyak noise itu masih usable untuk kita pakai buat konten dimana menurut kalian untuk kondisi low light dari kamera depan dari Infinix Hot 40i ini ya guys apakah menarik atau tidak kalau menurut kita sih untuk harganya sih termasuk cukup menarik meskipun memang noise-nya cukup banyak tapi untuk low light seperti ini itu enggak jarang juga kadang-kadang ada HP juga yang 305 juta yang dalam kondisi kayak gini itu gelap banget dan silahkan tulis di komentar oke guys ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Infinix Hot 40i kalau kita gunakan buat perekaman video ini kita pegang handheld tanpa bantuan tripod mini tripod untuk kamera belakangnya lebih better daripada kamera depannya jelas ya dan gimana apakah bagus cuma kita kalau kalian lihat ini auto focus ya mungkin karena dia agak sulit untuk tracking ya ini ya masih oke tapi kita bisa tap to focus untuk bantu fokusnya lagi tapi kalau misalnya di auto focusnya kadang-kadang bisa tiba-tiba auto focus kalau dalam kondisi benar-benar low light banget seperti ini gimana muka silahkan tulis di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian aspek berikutnya dari sisi layar dimana HP ini menggunakan layar IPS HD plus 90Hz untuk YouTube bisa support 720p 60fps kemudian untuk Netflix maksimal 540p karena Wi-Fi-nya masih A3 kemudian untuk desainnya sudah pansol dan juga ada sudah fitur magic ring dan magic ring itu bisa contohnya untuk charging animasi charging untuk ada muncul magic ringnya kemudian untuk brightness layar di bawah terik matahari itu memang masih agak kurang terang wajar kemudian memang kalau untuk penggunaan outdoor itu memang masih ya kadang-kadang kalau di bawah terik matahari masih bisa terlihat dengan baik tapi kalau misalnya kalian di bawah terik matahari pasti akan susah untuk terlihat aspek berikutnya dari sisi speakernya kualitas single speakernya itu menurut kita ya termasuk cukupan saja bukan yang terbaik di kelas harganya tapi juga bukan yang terjelek menurut kita ya masih cukup panah sesuai dengan kelas harganya selamat menikmati selamat menikmati aspek berikutnya dari sisi baterainya kualitas baterai 5000 mAh ternyata termasuk awet banget kita mau pakai seharian itu sudah aman banget dan kalian bisa lihat juga secara benchmark untuk menunjukkan pembuktian secara performance baterainya kemudian dari sisi charging sendiri HP ini sudah support 18W fast charging yang sudah include dalam kotak pembelian itu butuh waktu 2 jam untuk full charge dari 1% ke 100% kemudian dari sisi security HP ini sudah ada set fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys kemudian dari sisi desain menurut kita ini juga termasuk cakep ya desainnya apalagi layarnya menggunakan layar punch hole ya itu termasuk oke banget ya guys beberapa hal mengenai HP ini HP ini masih belum support virtual background zoom tapi sudah support NFC dan juga sudah punya aplikasi FM radio kemudian untuk manajemen panas untuk bermain game di HP ini masih termasuk agak sedikit kurang jadi memang kurang oke kalau misalnya kalian mau lebih stabil kalian pakai lah cooler ya guys kemudian untuk navigasi Google Maps sendiri kita masih menemukan adanya sekali itu GPS nya kurang akurat kita gak tahu itu apakah masalah GPS atau masalah koneksi tapi kita menemukan ada 2-3 kali menemukan masalah yang serupa tapi selebihnya sih masih termasuk cukup aman ya guys kemudian untuk jaminan update software sendiri kita tidak ada informasi resmi tapi kalau kita cari di internet itu kebanyakan akan memberikan jaminan update sampai Android 14 itu bisa terjadi ya guys dan semoga masih diberikan lagi sampai Android 15 kesimpulannya apakah HP ini layak untuk kalian beli di bawah harga 2 juta rupiah jelas ini bukan HP yang buat semua orang bukan buat orang yang incer performance banget bukan orang yang incer kamera banget tapi ini adalah HP yang memang cocok untuk penggunaan harian dan kalian memang suka dengan desain dari Infinix Hot 40i ini dan kalau misalnya kalian tertarik untuk beli HP ini jangan lupa nanti di tanggal 20 Februari itu akan ada penjualan perdananya dan itu ada harga khususnya nanti link pembeliannya kita akan taruh di deskripsi video itu link eksklusif di Shopee karena memang ini akan dijual resmi eksklusif di Shopee dan itu dia untuk kesimpulan review dari HP Infinix Hot 40i ini bagaimana apakah bagus atau tidak silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like video kalau kalian suka dan sampai kita jumpa di video ok guys bye bye bye